Oke, jumpa lagi dengan saya sahabat otomotif. Di sini saya mau mereview tangguh mana atau enak mana antara Honda CRF 150 dan CBX 150. Ini produk Honda ini sama-sama menggunakan CC 150. Tapi dari segi model, ada perbedaan saudara. Kalau untuk CRF itu modelnya seperti ini, ini lebih jelasnya, modelnya seperti ini. Ini dia menggunakan ukuran beban yang lebih besar dengan pelek jari-jarinya dengan absep don yang lebih panjang saudara. Dan untuk CRF tidak ada radiator. Sudah menggunakan PJMFI atau injection. Menggunakan cakram depan belakang saudara. Itu kelihatan cakramnya. Belakang juga. Menggunakan piston tunggal cakramnya. Ada pun sama-sama. Ini juga monoshock. Nah, untuk CRF ini saudara, biasanya kegunaannya untuk di medan-medan yang berat. Seperti jalan pegunungan, jalan yang terjal, jalan berlumpur, dan berpasir. Jadi, kegunaannya berbeda dengan CBX 150. Sama-sama menggendong CC 150. Ini kegunaannya. Motor ini bisa digantakan motor serba guna. Bisa dipakai di jalan track lurus atau perkotaan. Lebih enaknya bisa diganti ban supermoto yang agak kecil. Ini saudara. Ini. Ini kannya ban besar. Itu saudara. Ada pun bodi CRF beda dengan bodi CBX 150. Dia menggunakan plastik yang lentur. Bisa digini-ginikan. Ini enggak patah, enggak cukup, saudara. Karena plastiknya memang lentur. Nah, ini. Dengan kenalpot yang agak menjulang tinggi. Ini karena biasanya dipakai jemping. Dipakai di jalan-jalan yang sangat susah sekali dinaiki kendaraan biasa. Itulah perbedaan antara CRF dan CBX 150. Tampilan bodi seperti ini. Dengan setang kemudi yang agak melebar. Ada pun CBX 150 yang baru di-launching bisa dikatakan motor adventure, motor yang dipakai touring. Ini lebih enaknya kalau dipakai track lurus jalan yang beraspal. Karena di samping bodinya lebih gede, kapasitas tangki bahan bakar juga besar. Jadi dipakai jarak jauh, dipakai touring lebih enak. Dengan sama-sama menggunakan CC 150 dengan 6 sepit kecepatan. 6 sepit kecepatan dengan persenyalan cukit. Ada pun ban menggunakan ban supermoto yang ban agak kecil. Memang kegunaannya untuk track-track lurus jalan beraspal, jalan perkotaan. Tampak bodi depan, saudara, seperti ini. Lampu menggunakan lampu yang lebih modern. Ada peredam angin. Jadi, saudara, tidak usah khawatir kalau dipakai dengan jalan yang kencang karena ada pelindung dari tetapan angin. Ini, saudara, bentuknya. Nah, ini kondisi sudah pakai absedon. rem cakram dengan dua piston. Ini, saudara, dua piston. Ada radiator pendingin cairan, yaitu radiator, saudara. Rem cakram di depan belakang. Rem cakram di depan belakang. Kelihatan. CBX 150 ini harganya tidak terpaut jauh dengan CRF. Memang harganya lebih mahal, CRF. CBX 150 ini lebih murah. CBX 150, ada peredam getaran di setang kemudi. Ini, saudara. Kalau CRF, tidak ada. Kenapa CRF tidak ada? Karena absegdonnya lebih panjang dan skoknya lebih lentur. Dan ini kegunaannya kan biasanya di jalan-jalan yang terjal, jalan berlumpur, jalan berbatuan. Kalau CBX, ada peredam getarannya. Ada pun kunci. Kuncinya, kontak dimasukkan agak jauh ke dalam. Ini kegunaannya, sekarang tidak asing lagi banyak pencuri motor. Nah, ini ditaruh di dalam ini mempersulit kalau ada orang yang mau berbuat jahat atau mau mencuri motor. Ini biar agak susah. Ini kapasitas pentingnya seperti ini. Ini jok. Bisa, ini dikatakan motor adventure atau motor touring, bisa dipakai berdua. Berboncengan, saudara. Subdometer sudah menggunakan digital semua. Sama juga dengan CRF. Ini tampak depannya, saudara. Itu saja review dari saya. Kalau suka video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Ingat, saudara, atas partisipasi subscribe Anda, video ini, channel ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam otomotif.